hai oke teman-teman kembali lagi di channel saya setelah episode sebelumnya yang sangat seru kini kita kembali dengan episode yang baru dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali dan jangan lupa untuk subscribe klik loncengnya dan juga lupa like selamat menikmati sekali lagi menghadapi lautan kerangka respons Long Hao Chen jauh lebih mudah dari sebelumnya meskipun kerangka yang ada lebih berevolusi ini menunjukkan betapa kekuatannya semakin matang sejak saat itu terakhir kali dia harus melindungi Hao Yue dia baru saja naik dari langkah keempat ke langkah kelima tapi kali ini dia sudah kira-kira berada di peringkat kelima dari langkah ke enam dalam kekuatan lebih lanjut menambahkan keuntungan dari kebangkitannya sebagai dewa pilihan dia secara alami tidak merasakan tekanan menghadapi undet level rendah ini melihat Long Hao Chen mengeluarkan cahaya keemasan yang cemerlang nyala api hijau lumut di mata 12 lig yang berdiri jauh menjadi redup tampak menunjukkan kegelisahan mereka cahaya murni mengeluarkan aura suci yang memberi mereka perasaan bahaya yang gelisah bahkan Long Hao Chen sendiri terkejut saat mengetahui bahwa kerangka cahaya yang terus memanjat bahkan tidak berani mendekat lebih jauh setelah merasakan esensi cahaya yang kuat di udara jeritan tajam keluar dari lumut dan tongkat tulang mengeluarkan aura kematian yang lebih kuat segera kerangka di depan mulai runtuh hancur berkeping-keping sebelum dengan cepat menyatu satu sama lain trik ini lagi terakhir kali Long Hao Chen nyaris mati karenanya ini adalah raja tengkorak yang dikumpulkan oleh Lig dan lebih jauh lagi kali ini adalah hasil kerjasama 12 lig menggunakan jumlah kerangka yang lebih banyak dan akan menghasilkan hasil yang lebih kuat dari sebelumnya Long Hao Chen tidak berpengalaman seperti sebelumnya bagaimana dia membiarkan Lig ini melakukan apa yang mereka mau Yating, Long Hao Chen menggeram dan segera cahaya cemerlang terpancar dari punggungnya saat keempat sayap besarnya terbentang dengan sebuah penutup tubuhnya sudah terdorong ke arah 12 lig itu Sayap spiritual Long Hao Chen berbeda dari sayap cahaya Yating Sayap cahaya Yating memiliki warna transparan yang membuatnya mirip dengan sayap kupu-kupu hanya membuatnya semakin indah namun sayap spiritual Long Hao Chen tampak mirip dengan sayap burung sama-sama sebanding dalam hal kecepatan Mantra Yating sudah disiapkan mengepakkan enam sayapnya dia mengambil alih posisi Long Hao Chen di pintu masuk gua memegang tongkat tinggi-tinggi di tangannya selama waktu ini elemen cahaya yang kuat terbentuk di udara berubah menjadi bola cahaya berkilau seukuran kepalan tangan yang terbang ke arah kerangka tersebut meskipun tempat ini tidak memiliki esensi cahaya Yating tidak hanya berevolusi tiga kali tetapi juga memperoleh manfaat dari kebangkitan Long Hao Chen sebagai dewa pilihan dan perpaduannya dengan tungku suci spiritual dan kekuatannya saat ini sudah mendekati penyihir di puncak langkah ke enam mantra yang telah lama dia persiapkan secara alami bukanlah mantra sederhana dari langkah ke enam tetapi mantra kuat dari langkah ke tujuh kekuatan terbesar Yating terletak pada kenyataan bahwa tubuhnya awalnya seluruhnya terbuat dari esensi cahaya jadi dia tidak perlu khawatir akan kekurangan energi spiritual seperti manusia penyihir satu-satunya batasan adalah batas intensitas penggunaan kekuatannya dan kecuali energi elemennya benar-benar habis dia akan selalu bisa terus menggunakan sihir tentu saja jika tidak ada yang tersisa ini hanya meramalkan kematian Yating Starfall adalah mantra langkah ke tujuh dan lebih jauh lagi itu termasuk jenis sihir elemen cahaya yang eksklusif untuk peri yang tidak bisa digunakan manusia kumpulan kilatan cahaya keemasan berkembang di tengah gelombang kerangka dan kemanapun cahaya keemasan lewat kerangka itu berubah menjadi abu-abu bagian kerangka yang menyatu satu sama lain juga hancur tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan kombinasinya pada saat itu, Long Hao Chen tiba di depan 12 lig setelah sayapnya menjadi empat kecepatan terbang Long Hao Chen melonjak meski saat ini ia belum ahli dalam terbang namun karena kurang latihan ia tetap mampu meraih performa hebat di lintasan lurus karena itu, ke-12 lig ini hanya melihat kilatan cahaya keemasan saat Long Hao Chen sudah berada di depan mereka menjadi pucat karena ketakutan, ke-12 lig itu mengeluarkan teriakan tajam hampir bersamaan kemampuan ini khusus untuk lig disebut Heases of Terror sihir ini memiliki kemiripan dengan sihir penambah otak yang digunakan oleh pembunuh manusia tapi jauh lebih kuat karena, hal itu bergantung pada energi jiwa mereka untuk mencapainya Long Hao Chen menderita kerugian saat pertama kali dia menghadapi lig namun, kali ini, Heases of Terror tidak banyak berguna untuk melawannya tanggapan Long Hao Chen sangat sederhana yaitu membungkus dirinya dengan mantel suci yang diperkuat oleh riak cahaya biarpun Heases of Terror dari lig ini bahkan lebih kuat itu tidak bisa dibandingkan dengan desisan dari hantu di gua mendesis karena Long Hao Chen berhasil memahami riak cahaya apakah ada sesuatu yang perlu dia takuti dalam desisan kecil ini di udara, Long Hao Chen secara paksa menerobos barisan lig segera, disiplin cerah berubah menjadi bayangan emas, dari tangan kanannya itu adalah Demon Weeping Flash aspek kuat dari lig adalah jiwa mereka, bukan tubuh fisik mereka menghadapi penindasan aura suci Long Hao Chen jiwa mereka sedikit kehilangan kekuatan bagaimana tubuh fisik mereka bisa menahan serangan kuat dari Demon Weeping Flash kedua belas lig itu tertusuk dalam sekejap, segera terbakar oleh api emas baik tubuh maupun jiwa mereka, semuanya dilalap api emas ini ini adalah kemampuan yang diperoleh setelah kebangkitannya sebagai dewa pilihan api suci batin dengan kata lain, semua serangan Long Hao Chen akan membawa efek dari api suci dalam penggunaannya api suci adalah kemampuan yang juga bisa dipelajari oleh ksatria lain tapi mereka harus mencapai langkah ketujuh, selain itu, jika digunakan api suci akan menghabiskan energi spiritual dalam jumlah besar namun, sebagai dewa pilihan, Long Hao Chen tidak perlu khawatir tentang hal ini dapat dikatakan bahwa setelah kebangkitannya keunggulan fisik Long Hao Chen sebagai putra cahaya berjalan lancar memungkinkan dia untuk melampaui semua ksatria dengan peringkat yang sama dengan selisih yang besar setelah lautan kerangka di bawahnya kehilangan perintah dari lumut hanya butuh beberapa saat hingga gelombang kerangka hitam tak berujung ini menghilang sepertinya saya harus melatih kemampuan terbang saya Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dengan tatapan tak berdaya kata-kata ini bukannya tanpa alasan pertarungan antar seringkali terjadi di udara ini karena di udara seseorang dapat menghindari kerugian pada sekutu dan menghancurkan bumi bahkan iblis buas pun seringkali tidak mau bertarung dengan manusia di darat Yating tertawa, tuan, manusia seperti anda tidak bisa terbang secara bawaan wajar jika anda menghadapi kesulitan untuk terbang Long Hao Chen memberinya tatapan aneh setelah Yating mampu berbicara seperti manusia dia benar-benar merasa sedikit tidak enak badan tapi yang terpenting adalah dia tidak tahu bagaimana dia bisa memberi tahu cair tentang sisi barunya tepat pada saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi pada ekspresi Long Hao Chen semacam firasat buruk tiba-tiba muncul seolah-olah bahaya besar akan segera datang bagaimana mungkin setelah membunuh 12 lig dan pasukan kerangka mereka ancaman sebesar itu muncul begitu tiba-tiba apa yang terjadi pada akhirnya persepsi Yating tidak kalah dengan Long Hao Chen apalagi dia awalnya membentuk satu dengan dia dia secara alami memiliki kesadaran tentang apa yang muncul dalam perasaan Long Hao Chen dan memberikan pandangan heran jauh Tuan, bau busuk yang menyengat mendekati kita musuh ini seharusnya menargetkan wilayah kita Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam mengeluarkan cahaya keemasan yang lembut keempat sayap di punggungnya kemudian dikepakkan dengan ringan menyerap sejumlah kecil esensi cahaya di udara bukan karena dunia hitam dan merah ini sama sekali tidak memiliki elemen cahaya penyihir berelemen ringan lainnya dari seorang ksatria mungkin akan menemui kesulitan untuk diisi ulang di sini tapi bagaimanapun juga dia adalah salah satu dewa pilihan meskipun dia tidak mungkin meminjam kekuatan dari dewi cahaya di sini penyerapan dan indranya terhadap esensi unsur masih sangat kuat buatlah persiapan pertempuranmu tidak peduli musuh macam apa yang kita hadapi kita harus melindungi gua dengan baik sampai HOUB revolusi iya, Yating memberikan jawaban cepat lambat laun, ancaman tersebut menjadi semakin kuat menatap jauh, Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk menjadi semakin gelisah apa itu, tiba-tiba matanya menyusut dan selanjutnya, dia mulai menatap ke arah tertentu di hadapannya, makhluk hidup aneh muncul sekilas mereka tampak seperti manusia terdiri dari empat anggota badan satu badan dan satu kepala namun, cara berjalan mereka sangat berbeda dengan manusia kedua kaki mereka terus bergoyang sementara tangan mereka terentang di depan badan pada setiap lompatan mereka maju setidaknya 5 atau 10 meter menuju ke sini dengan kecepatan terbang pada awalnya hanya ada beberapa dari mereka tetapi seiring berjalannya waktu semakin banyak dari mereka muncul di garis pandang Long Hao Chen dan Yating itu mayat hidup Long Hao Chen bertanya dengan heran apa itu zombie, apakah itu sejenis andit Yating mengangguk padanya itu adalah sejenis undet yang sangat kuat secara peringkat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Lik tapi mereka jauh lebih kuat dari kerangka dan merupakan bentuk manusia mati tubuh fisik mereka terkorosi oleh energi kematian tetapi tidak membusuk dan jiwa mereka terinfeksi kematian sebagian besar zombie hanya memiliki naluri bertarung tetapi tubuh mereka sekuat logam dan kekuatan bertarung mereka seperti kekuatan penghancurnya luar biasa itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kerangka dan lebih jauh lagi mereka membawa racun yang kuat di dalam tubuhnya selama serangan mereka sampai racun tersebut akan langsung mengenai targetnya bagaimana lagi bisa ada begitu banyak zombie hanya dalam waktu singkat lebih dari seribu zombie telah muncul di hadapan mereka Tuan, segalanya tidak berjalan baik zombie-zombie ini setidaknya memiliki kekuatan prajurit manusia tingkat ketiga dan tubuh mereka adalah senjata terbaik mereka hanya di langkah ketiga Long Hao Chen menanyakan hal ini merasa lebih nyaman mengingat budidayanya saat ini dia masih bisa melawan ketika menghadapi sekelompok lebih dari seribu zombie dari langkah ketiga kebingungan Yating sedikit membeku Tuan, kekuatan makhluk seperti zombie zombie tidak terletak pada kekuatan individu mereka tetapi pada kemampuan terpendam mereka sangat sulit bagi kerangka untuk berevolusi kecuali leak atau over leak yang kuat membantu mereka dalam evolusi namun melalui pembantaian dan pemakanan terus-menerus zombie dapat berevolusi dengan sendirinya ribuan lebih zombie dari grup ini tidak mungkin semuanya berada di langkah ketiga ini sangat mungkin merupakan kelompok dengan level campuran ada juga barisan zombie dan mereka bisa berevolusi mendengar itu Long Hao Chen tidak bisa menahan nafas segera kehilangan optimismenya Yating mengangguk padanya jika saya tidak salah mayat-mayat yang ditransformasikan ini memiliki peringkat kekuatan dari rendah ke tinggi mulai dari zombie biasa zombie spektral zombie metalik lalu, ada berbagai jenis zombie metalik yang kemampuan evolusinya paling kuat kekuatan penghancur mereka juga sangat menakutkan dan jenis yang paling kuat raja zombie bahkan memiliki kemampuan terbang saat dia mencapai titik ini dia tiba-tiba menemukan bahwa tatapan Long Hao Chen terpaku buru-buru mengikuti pandangannya dia kebetulan melihat zombie besar menuju ke arah mereka dalam penerbangan dengan kecepatan yang mencengangkan sementara zombie di bawah jalannya mengeluarkan suara misterius lapisan warna hijau mempercepat kemajuan mereka secara tiba-tiba raja zombie jadi sebenarnya ada raja zombie di antara mereka wajah Yating segera menjadi pucat sambil menjerit sebenarnya ada raja zombie di antara mereka bertentangan dengan ekspektasi Long Hao Chen tetap tenang saat ini Yating, seberapa kuatkah raja zombie? Yating tampak bingung lalu dia menjawab aku tidak tahu tapi ku dengar raja zombie di dunia andit adalah raja andit yang paling lemah namun, meski mereka lebih lemah mereka tetaplah entitas yang kuat saya khawatir yang ini setidaknya berada di langkah ke-8 atau mungkin dia sudah mencapai langkah ke-9 mendengarnya Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas matanya menyusut dengan keras namun, pemahamannya terhadap disiplin cerah menjadi sangat mantap dia mengatakan sebelumnya bahwa tidak peduli seberapa kuat musuhnya dia akan melakukan segalanya untuk melindungi Hao Yue dan membiarkannya berevolusi dengan lancar Yating tidak berbicara lebih jauh tapi mulai melantunkan mantra suaranya sangat jernih seolah terpengaruh oleh tekat Long Hao Chen saat ketakutan memenuhi dirinya menghilang di udara zombie king datang secepat yang dia bisa dalam sekejap mata dia sudah setengah jalan mendaki gunung melihat Long Hao Chen dengan 4 sayap terbentang di punggungnya penerbangannya ke depan tiba-tiba berhenti dan matanya tertuju pada Long Hao Chen dengan tatapan bingung seorang manusia bagaimana mungkin masih ada manusia di sini suara zombie king itu terdengar jelas dan aura kematian yang mengesankan darinya sangat menggemparkan sama seperti leak yang meningkatkan kekuatan kerangka keberadaan raja zombie ini meningkatkan kekuatan zombie lain di bawahnya halo, penguasa zombie apakah ada yang harus kamu lakukan di sini? Long Hao Chen dengan tenang bertanya karena zombie tidak mengambil inisiatif untuk menyerangnya dia tidak akan memicu pertempuran dan mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu untuk sementara waktu zombie king sebenarnya tidak segera mengambil tindakan terhadap Long Hao Chen penampilannya sangat garang dan tingginya mencapai 3,5 meter mengambang di udara dia memiliki sepasang sayap yang memuakkan di punggungnya ditutupi dengan bulu hitam pucat raja zombie secara tak terduga memiliki wajah yang sangat tampan hanya tampak berwarna abu-abu bola matanya sebenarnya berwarna biru tua dan tubuhnya dikelilingi lapisan kabut hijau yang mengepul di luar bau busuk yang keluar darinya bisa tercium bahkan oleh Long Hao Chen yang masih berjarak lebih dari 100 meter Long Hao Chen tidak berani mengabaikan hal itu dan melepaskan mantel suci lainnya untuk melindungi Yating dan dirinya sendiri dari penderitaan akibat bau beracun zombie itu raja zombie dengan tenang menatap Long Hao Chen Minggir manusia, apa yang ada di dalam gua ini saya mendapat kabar dari bawahan saya dan sepertinya mereka menemukan sesuatu yang sangat berbahaya di sini saya perlu melihat ke dalam Long Hao Chen sebenarnya sedikit terkejut tampaknya raja zombie tidak mengetahui bahwa Hao Yue ada di sana dalam diam, dia menggelengkan kepalanya temanku sedang beristirahat di sini tolong jangan ganggu dia aku ingin kamu pergi dari sini raja zombie melotot tajam, tiba-tiba memikirkan sesuatu mungkinkah itu dia, mengatakan itu perasaan tajam yang dia keluarkan meningkat dan selanjutnya, kristal berwarna ungu gelap keluar dari mulutnya selanjutnya, kristal ungu tua itu bergetar hebat membiarkan kilau ungu menyebar dari dalam raja zombie menggumamkan beberapa kata dan selanjutnya, kristal ungu tua itu tiba-tiba berputar langsung menunjuk ke arah lokasi gua di belakang punggung Long Hao Chen itu benar-benar dia wajah raja zombie tidak menunjukkan perubahan apapun dan ini adalah ciri khas zombie tapi pada saat ini kabut hijau yang mengelilingi tubuhnya menjadi tidak stabil dan dengan kilatan tubuhnya dia benar-benar tidak memberi tahu Long Hao Chen apa-apa lagi hanya mengarahkan dirinya ke arahnya pada saat raja zombie meludahkan kristal ungu itu Long Hao Chen sudah mendapat firasat buruk setelah membuat persiapan pertempuran yang baik jauh sebelumnya menghadapi raja zombie yang menyerang dia hanya mundur sedikit mengeluarkan kilatan cahaya keemasan di matanya saat nyala api merah keemasan langsung keluar dari tubuhnya justru sunlight fire yang langsung dilepaskan api sinar matahari yang membara membubung ke langit saat tangisan naga terdengar Long Hao Chen memegang bright discipline di tangannya langsung menggunakan ascending dragon strike melawan zombie king yang mendekat cahaya menahan kegelapan dan kematian yang suci tertahan sehingga Long Hao Chen memiliki keunggulan penuh dalam aspek dasar ketika cahaya matahari merah keemasan itu bersentuhan dengan raja zombie kabut gelap yang mengelilingi raja zombie segera berubah menjadi uap raja zombie tidak memiliki senjata di tangannya tetapi tangannya sangat panjang kuku-kuku hijau di jari-jarinya mencapai panjang seperti 3 meter ditujukan untuk mencakar Long Hao Chen ledakan terdengar di udara dan Long Hao Chen bentrok dengan zombie king yang bergegas sebuah ledakan dahsyat menciptakan hamparan cahaya keemasan yang dahsyat dan Long Hao Chen segera merasakan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi menghantamnya pada saat genting muncul keterampilan mengejutkan yang diperolehnya dari pelatihan di menara keabadian tubuhnya terjatuh ke belakang 15 cm dan selama waktu itu tangannya yang lain meluncurkan kemampuan perisai suci dari perisai suci agung meskipun begitu tubuh Long Hao Chen masih dengan paksa dihempaskan ke tanah dengan keras menyerangnya kekuatan tumbukan besar menggali lubang yang dalam di bawah kaki Long Hao Chen namun nyatanya ini tepat di atas batu namun zombie king itu juga tampaknya tidak jauh lebih baik serangan Long Hao Chen tidak hanya terkonsentrasi dengan api sinar matahari tetapi juga api suci dua jenis api suci yang kuat yang segera menyebar ke seluruh tubuhnya setelah sosok menyelam raja zombie di blokir dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan segera gelombang besar cairan hijau mengalir keluar saat dia mencoba untuk memadamkan api suci dan api sinar matahari namun sebagai dewa pilihan bagaimana api suci yang dilepaskan oleh Long Hao Chen bisa begitu mudah ditangani bukan hanya tubuh raja zombie yang bisa terbakar tapi bahkan jiwanya untuk sementara bahkan dia tidak berani terus menyerang Long Hao Chen dan melompat mundur memimpin kelompok zombie memanjat ke arahnya menarik dua zombie dia merobek tubuh mereka hingga berkedip menyebabkan sisa jiwa mereka yang kaya mengalir keluar ke tubuhnya bersama dengan cairan hijau menyebabkan kedua api menjadi sangat lemah seolah-olah itu wajar raja zombie membunuh lebih dari 20 bawahannya dengan cara ini sebelum memadamkan kedua jenis api tersebut sepenuhnya ini adalah sifat-sifatnya sebagai dewa pilihan jika Long Hao Chen menghadapi lawan yang berspesialisasi dalam atribut cahaya atau atribut yang tidak dibatasi oleh cahaya meskipun dominasi unsurnya masih ada itu tidak akan sedominan sekarang namun, dia sekarang menghadapi makhluk andit yang paling takut pada cahaya memang benar, seperti yang dikatakan Yating raja zombie ini setidaknya mencapai kekuatan pada langkah ke-8 dan meskipun seharusnya tidak mencapai langkah ke-9 ia masih merupakan di puncak langkah ke-8 tapi seperti itu menjadi sangat ketakutan saat diserang oleh dua jenis api Long Hao Chen dan tidak berani mengejar dan menyerangnya lebih jauh namun, situasi Long Hao Chen saat ini juga tidak bagus merasakan rasa asam dan pecah-pecah di tangannya sensasi di seluruh tubuhnya sangat berbeda dan tulang-tulang di tubuhnya saluran internalnya serta organ-organ dalamnya semuanya terasa sakit kekuatan zombie king ini memang luar biasa meski berhasil memberikan respon terbaik ia tetap terbunuh tipis dalam satu pukulan dari lawan yang begitu dominan Long Hao Chen jelas tahu bahwa raja zombie ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada Ah Bao dan lebih jauh lagi, sepertinya itu adalah undet tipe serangan murni ini hanya meningkatkan tekanan pada Long Hao Chen karena bagaimanapun juga, dia bukanlah seorang ksatria yang berspesialisasi dalam kekuasaan meskipun energi spiritual eksternal miliknya tidak lemah energi itu bahkan tidak sebanding dengan level raja zombie terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!